Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Tukang Gambar Channel yang membahas berbagai kisah, tragedi dan juga kasus yang pernah ramai diberitakan di Indonesia Seperti tragedi yang akan Tukang Gambar ceritakan kali ini Dimana ada seorang siswa SMK yang tega menghabisi satu keluarga hanya karena masalah asmara Pemuda itu bernama Junaidi yang diketahui sebagai siswa di salah satu SMK di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Tidak banyak diketahui bagaimana perilaku Junaidi di sekolah Namun di kehidupan sehari-harinya, Junaidi dikenal sebagai pemuda yang gemar mabuk dan tidak begitu akur dengan para tetangganya Namun meski dikenal kurang baik di lingkungan tempat tinggalnya Junaidi diketahui sempat menjalin hubungan dengan salah satu anak tetangganya Yaitu Rizna Rizna sendiri sebenarnya masih duduk di bangku SMP Dan terpaut usia 3 tahun dari Junaidi Namun tampaknya hal itu bukanlah masalah bagi keduanya Nah dari hubungan mereka inilah, kejadian mengerikan ini terjadi Karena sifat dan perilaku Junaidi yang dianggap tidak baik oleh orang tua Rizna Akhirnya ayah Rizna, yaitu Waluyo, melarang Rizna untuk berhubungan dengan Junaidi Namun pada saat itu, baik Rizna maupun Junaidi tidak terlalu mempedulikan larangan dari ayah Rizna Keduanya masih kerap terlihat berteleponan Tentunya tanpa sepengetahuan orang tua Rizna Hingga pada suatu ketika, kebiasaan Rizna yang sering berteleponan dengan Junaidi ini diketahui oleh ayahnya Yang membuat ayah Rizna marah besar dan kemudian memaksa Rizna untuk mengakhiri hubungannya dengan Junaidi Rizna yang takut dengan amarah ayahnya pun akhirnya menuruti perintah ayahnya Dan mengakhiri hubungannya dengan Junaidi Junaidi yang tidak terima dengan keputusan Rizna pada saat itu Terus berusaha menghubungi Rizna dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka Namun Rizna yang merasa takut dengan ayahnya juga terus menolak permintaan Junaidi Hingga pada tanggal 5 Februari 2024 Junaidi yang saat itu sedang asik nongkrong dan minum-minum dengan teman-temannya Kemudian diantar pulang oleh temannya sekitar pukul 12 malam Dalam keadaan mabuk inilah Saat itu Junaidi pulang dan mengambil sebuah parang Lalu pergi menuju rumah Rizna Yang kebetulan rumah mereka memang bersebelahan Dengan santai ia berjalan ke teras rumah Rizna Lalu dengan cepat mematikan listrik di rumah Rizna Yang membuat seisi rumah Rizna menjadi gelap Kemudian dengan mengendap-endap ia masuk ke dalam rumah Rizna Saat itu Junaidi berpikir bahwa seluruh anggota keluarga Rizna telah tertidur Namun sebenarnya saat itu ayah Rizna sedang berada di luar rumah Ayah Rizna juga lah yang kemudian mengecek keadaan listrik di rumahnya Karena mendadak mati Saat ayah Rizna masuk ke dalam rumah Saat itu pula Junaidi langsung mengayunkan parang yang dibawanya Dan berkali-kali ia melukai tubuh ayah Rizna Hingga akhirnya ayah Rizna tumbang Ibu dari Rizna yaitu Sriwinarsi Yang mendengar suara gaduh juga langsung berusaha mengecek keadaan Namun justru ia yang menjadi korban kebrutalan Junaidi selanjutnya Setelah menghabisi kedua orang tua Rizna Junaidi lantas bergerak menuju kamar Hingga akhirnya menemukan Rizna dan kedua adiknya Lalu dengan tega ia juga menghabisi nyawa ketiga orang tersebut Namun seolah belum puas dengan aksinya Junaidi saat itu kembali ke tempat ibu Sriwinarsi Dan kemudian menyetubuhinya Hal yang sama juga ia lakukan pada Rizna Padahal saat itu keduanya sudah tidak bernyawa Setelahnya Junaidi pergi meninggalkan rumah tersebut Dan pulang ke rumahnya Ia sempat berganti pakaian Sebelum kemudian mengajak orang tuanya Untuk melapor kepada ketua RT setempat Dan mengatakan bahwa telah terjadi perampokan di rumah Rizna Pihak RT yang mendapat laporan Saat itu langsung menghubungi kepolisian Pihak kepolisian juga langsung bergerak cepat Dan mengumpulkan beberapa orang saksi Termasuk Junaidi Karena dialah orang yang pertama melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan terhadap para saksi Dan juga tempat kejadian perkara Pihak kepolisian mulai menaruh kecurigaan terhadap Junaidi Karena keterangan yang diberikannya seringkali tidak konsisten Hingga kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Junaidi Dan akhirnya menemukan barang bukti berupa parang dan juga pakaian yang digunakan Junaidi saat melakukan aksi sadis tersebut Dari situlah Junaidi kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus mengarikan ini Namun sampai saat video ini dibuat Masih belum ditetapkan fonis hukuman terhadap Junaidi Sebab saat ini usianya baru 17 tahun Namun demikian tampaknya ia akan mendapat hukuman yang cukup berat Mengingat tanggal kelahirannya adalah 27 Februari 2006 Yang berarti hanya tinggal menghitung hari Agar Junaidi mencapai cukup umur Untuk tidak lagi dikategorikan sebagai anak-anak dalam kasus kekerasan semacam ini Dan itulah yang dapat tukang gambar ceritakan Dari kasus pembunuhan satu keluarga yang dilakukan oleh satu siswa SMK ini Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat Atau mungkin ada informasi terbaru terkait dengan fonis hukuman yang akan diterima Junaidi Silahkan kawan-kawan sampaikan di kolom komentar Sekian video dari tukang gambar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh